Karena sangat mengancam keberadaan Indonesia di sini, mereka ditahan di sini, berhari-hari, berbulan-bulan ada yang meninggal di sini. Timur-Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia pada 17 Juli 1976. Prosesnya berlangsung dengan relatif cepat. Setelah Portugis memberi hak rakyat Timur menentukan nasibnya pada 1974, yang disusul persetruan internal partai-partai di Timur. Militer Indonesia masuk dan menduduki Dili pada 1975. Sikap Indonesia direspon dengan perlawanan bersenjata yang melahirkan konflik. Sebagaimana perang, dimanapun, semua pihak mengalami tragisnya sendiri-sendiri. Tempat ini disibuk dulu kapal selam atau sel gelap. Itu diperlentukan tapol-tapol yang baru masuk. Kemudian mungkin dari aparat militer menganggap bahwa teman-temannya itu perlu ditahan di sini. Karena sangat mengancam mungkin dari sudut politisnya, mengancam keberadaan Indonesia di sini. Mereka ditahan di sini berhari-hari, berbulan-bulan ada yang meninggal di sini. Di sini tidak ada selah-selah untuk sinir matahari masuk. Ini gelap, sehingga disebut sel gelap. Ini tempat dari salah satu tempat sel yang tidak diperuntukkan untuk teman-temannya. Ini foto-foto mereka yang pernah lewat di sini. Ini biasa satu sel berapa orang pakai? Saya tidak. Tapi menurut cerita itu sampai tidak bisa, kalau full itu tidak bisa tidur berdiri saja begini. Artinya padat, penuh. Kalau lagi rame, misalnya ada mau kunjungan atau ada mau merayakan hari-hari besar perjuangan, itu biasanya ada rencana-rencana penangkapan. Atau ada kejadian-kejadian, kalau ada penangkapan pasti penuh di sini. Dua salah satu, sama semua. Tidak ada ventilasi. Gregorio Saldana, tahun 92, kasusnya Santa Cruz. Apa refleksi Pak Greg atas peristiwa Santa Cruz itu dan bagaimana momentum itu mempengaruhi Timur Leste sampai hari ini? Jadi Santa Cruz, kejadian Santa Cruz adalah titik air yang menetes jatuh di lautang yang besar. Kenapa lautang? Kejadian itu sering terjadi di Timur Leste dari tahun 1991, bahkan zaman Portugis pun terjadi. Tapi dunia tidak tahu. Sangat terisolir waktu itu. Jadi membuka atau disebut turning point, titik balik, kejadian nol, menjadi grafik, apa, kalau kita ukur grafiknya, meninggi untuk membuka Timur Leste, membuka mata dunia terhadap Timur Leste. Apa kesan Pak Greg atas Indonesia? Ternyata setelah kita dibuang ke Indonesia, saya lima tahun di Indonesia, lima tahun lebih, orang-orang Indonesia berkunjung membesuk kita. Apa aktivis? Kita saling kontak bahwa kita sama-sama, apa namanya, sama-sama, boleh disebut korban, korban suatu rejim. Kita harus menyatukan ide, menyatukan konsep untuk bagaimana rejim ini bisa tumbang dan kemerdekaan Timur Leste bisa tercapai dan raya Timur Leste pun bisa, demokrasinya bisa terjadi. Ini terjadi betul. Jadi refleksi hari ini, kita melihat ke depan Santa Cruz dan kejadian-kejadian lain sebagai harga yang harus kita bayar. kalau harga yang harus kita bayar mahal, artinya barang yang kita beli kemerdekaan itu mahal sekali. Jadi kita harus menjaganya, kita harus memupuknya, kita harus memajukan Timur Leste ke depan, jangan ke belakang, kita harus maju ke depan. Terima kasih telah menonton!